Halo guys, kembali lagi bersama saya Siti Alin dari PSN Game Show. Di depan saya sudah banyak banget aksesoris PS5. Ternyata PS5 sudah mulai banyak aksesorisnya, dan saya juga tidak nyangka. Kemarin kita sudah sempat buat video tentang aksesoris Switch. Nanti videonya ada di kiri, kartunya di kiri atas. Nanti saya sediakan videonya, kalian juga bisa cek untuk yang punya Nintendo Switch. Kali ini kita akan ngomongin semua tentang PS5. Tapi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk like videonya, subscribe ke channel youtube PSNya, dan share video ini supaya teman-teman kalian tetap tahu keratunya dari aksesoris ini. Oke, yuk kita lanjut. Yang pertama, yang harus kalian punya setelah punya PS5, yaitu yang pasti game-nya. Kalau kalian punya PS5, tidak ada game, ya mau ngapain gitu kan. Pastilah pengen mainin game kan. Game-nya bisa beri dalam bentuk fisik seperti ini, ataupun bisa digital. Nah, ngomong-ngomong digital nih ya, PS5 kan harddisknya masih sekitar 826GB doang, bahkan tidak sampai 1 TV. Tapi game digital kalian banyak nih, game PS4. Nah, ini info ya. Jadi game PS4 itu bisa main di PS5 juga. Jadi, nggak usah ragu. Misalkan, ini bisa main di PS5? Pasti bisa. 99% malah bisa game PS4 main di PS5. Nah, untuk main game PS4, di PS5 kan makan harddisk juga akan pastikan. Dan juga harddisk PS5 itu kecil banget. Cuma dapatkan 126GB doang. Solusnya adalah yang memakai harddisk eksternal. Harddisk eksternal ini untuk main game PS4 aja ya. Belum bisa main game PS5. Katanya sih, dalam waktu dekat akan bisa. Itu memakai SSD ya. SSD PCIe 4Gain yang 1 TB-nya itu harganya lumayan. Lumayan banget harganya. Yang 4 TB-nya aja seharga 1 PS5 lagi. Beli 1 lagi PS5 dapat 4 TB. Tapi yang ini kan kalian bisa pakai. Yang penting nih ya, USB-nya 3.0. Itu game-nya. Oke lanjut. Oke, yang kedua yaitu controller tambahan. Siapa tahu kalian kan mau main PS5-nya dengan orang lain. Seperti teman, saudara, pacar, istri, anak, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah controller tambahan seperti Warsense. Itu kan sudah ada yang warna putih. Memang yang dapat dari PS5 kan warnanya putih ya. Atau dia sudah keluar nih. Sudah di-release 2 warna lagi. Yaitu merah dan hitam. Ini juga kalian bisa dapatkan. Atau nih, misalkan kalian teman main game fighting ya. Kalian juga bisa beli ini. I can stick. Jadi main game fighting-nya tuh kayak bener-bener di dindong gitu loh. Bisa juga dipakai untuk game lain ya. Bukan game fighting aja. Misalkan game yang kalian bisa main di dindong lah. Yang platformer-performer kiri ke kanan. Nah, juga di stick ini ya. Aksesoris-nya itu bukan hanya untuk PS5. Tapi untuk DualSense-nya. DualSense-nya ini, aksesoris-nya ada. Nih, Better Grip. Better Grip ini untuk merindungi analog-nya ya. Merindungi joystick-nya ya. Namanya joystick-nya ya. Namanya joystick-nya itu. Merindungi joystick-nya. Ini pakai Better Grip. Atau bisa juga pakai silicon case. Silikon case ini untuk melindungi satu badan dari DualSense-nya ya. DualSense warna putih kan. Yang putih kita biasa mainin. Cepat keringetan, cepat kotor. Nah, pakai ini nih. Silikon case-nya. Kalau mau yang seperti ini, ada juga yang warnanya face spider-man. Merah, biru. Jadi ini merah, ini biru. Sedangkan kalau silikon ini satu warna. Antara putih, merah, biru atau apa. Nah, ini 2 warnanya juga. Jadi ngikutin dari face spider-nya ini ya. Oh, iya. Dan juga ngomong-ngomong masalah face spider-nya. Yang warna hitam ini. Kalau menurut kalian ini, bosan. Nih, ada juga face spider penggantinya. Warnanya itu sangat banyak. Mulai dari biru, golden, warna ungu, warna silver. Banyak banget nih di sini. Nah, ini dibikin DualSense kalian itu jadi tiap hari ngeliatinnya. Nah, apalagi kalau kalian beli banyak gitu ya. Plate-nya ini itu tiap hari itu ganti-ganti gitu kan. Warnanya, boh. Pasti bagus banget dah. Nah, ada juga misalkan nih tempat kalian sedikit berdebu. Atau kalian pengen DualSense-nya ini nih. DualSense kalian ini nih. Apa ya, namanya. Terjaga lah gitu. Jangan sembarangan ditaruh di luar gitu. Bisa memakai dompetnya nih. Dari Lucky Fox ini, tas khusus untuk DualSense. Bayangin DualSense saja ada tasnya loh. Oke, lanjut ke berikutnya. Berikutnya kita ada charging stand. Charging stand atau nih charging untuk DualShock-nya ya. Charging station. Charging stand ini ya gunanya tuh untuk misalkan DualSense kalian. Biasanya kan dikasih, memang dikasih kabel charging-nya ya. Ada USB Type-C dari dalam PS-nya. Tapi kan kalian ingin supaya nggak perlu cabut-cabut-cabut-cabut-cabut-cabut. Bisa pakai charging station nih. Jadi tinggal ditaruh, klup, langsung bisa nge-charge. Atau alternatif, selain ini kan yang resmi dari PlayStation-nya nih. Bisa juga kalian pakai yang ter-tipunya. Seperti KJH atau Otvo. Dan ini juga nih ya, ini Otvo ya. Nah, jadi kalau yang ini nih, selain bisa charging untuk DualSense ya. Bisa juga ada kipasnya nih. Sebagai stand dari PS5-nya, bisa juga untuk yang Digital Fraction atau yang Disruption. Ada kipasnya di dalam. Jadi PS5-nya itu makin adem gitu loh. Dikasih kipas gitu. Nah, dan juga ada tempat untuk penyimpanan game-nya. Tempat penyimpanan game-nya. Ini sebenarnya dua merek ini, ya sebenarnya fungsinya sama ya. Cuma beda mereknya dan mungkin beda modelnya itu sedikit-sedikit doang ya. Untuk reviewnya mungkin coba bisa. Lihat di TikTok, gue pernah review yang ini kalau nggak salah. Oivo. Nah, gitu. Oke, jadi ini sudah untuk yang charging. Next, kita lanjut ke entertainment-nya PS5. PS5 ya, selain untuk bermain game, bisa juga untuk entertainment. Contohnya gimana? Kalian bisa nonton Netflix di PS5 kalian, Apple TV. Atau ingin nonton Blu-ray atau DVD di PS5 kalian, Blu-ray 4K-nya bisa loh di PS5. Kalian tuh butuh media remote ini loh. Jadi supaya DualSense kalian saat pas mau main, baterainya tuh nggak habis. Karena nungguin kita nonton, kan dua jam dia idle doang. Di situ kita nggak pakai. Buat apa? Jadi kita pakai remote ini. Nah, dan juga buat kalian yang suka banget nonton. Ada portable proyector. Proyector portable ini dari BNQ GV-1. Ini bisa sampai 100 inci loh layarnya. Bayangkan kalian main PS5 atau nonton film. kayak bener-bener bioskop. Nah, sekarang kan kita kan lagi nggak bisa ke bioskop. Nih, karena keadaan lagi begini. Gimana kalau kita bawa bioskop itu ke rumah kan? Pakailah ini GV-1. Atau kalian ingin melakukan aktivitasnya di luar rumah. Misalkan di rumah saudara gitu ya. Maksudnya bukan di luar. Kan lagi COVID juga nih. Jadi di rumah saudara gitu kan. Kalian ingin bawa-bawa. Ini kan udah portable nih. Proyector nya. PS5 nya gimana? Kan susah bawanya. Tenang. Ada solusinya. Tas gede gabar. Ini tas kayak bawa koper duit ya. Kayak bawa koper duit. Jadi tas ini nih sangat besar. Bisa nampung PS5 kabel-kabel ya. Dan kontrolernya 2 biji. Langsung di dalam sini. Jadi kalian bawa-bawa. Langsung bawa ini. Bawa ini. Udah entertainment dimana saja. Nah, selanjutnya nih. Yang nggak kalah penting ya. Salah satu fitur yang hanya ada di PS5. Di PS5. Anjol. Guys. Kalian tahu nggak sih. Kalau PS5 itu sudah dukung 3D sound nya. 3D sound teknologi. Yang hanya ada di PS5. Di PS4 itu belum ada ya. Nah. Karena 3D sound teknologi ini sesuatu yang baru. Jadi sementara ya. Sekarang itu bisa di. Istilahnya di. Dikuarkan melalui headset. Hanya bisa didukung dengan headset. Yang compatible dengan 3D sound juga. Di sini nih ada headset dari Sony langsung ya. Dari prestation langsung. Official. Ini modelnya seperti ini. Atau kalau kalian mau headset third party. Nggak temen dengan desain yang ini. Misalkan gitu ya. Nah. Kita merekomendasikan tuh still series. Karena semua still series itu sudah mendukung. 3D audio teknologi. Untuk PS5 ya. Ada yang wireless atau ada yang wired. Tidak bisa. Semuanya tuh tergantung kebutuhan kalian ya. Untuk series-series ini tuh banyak macam. Mulai dari yang bisa bluetooth. Yang wireless-nya USB-nya type A. Ada yang wireless-nya USB-nya type C. Itu semua tergantung kebutuhan kalian. Ada yang harganya juga 2 jutaan. Ada yang harganya 1 jutaan. Bahkan ada yang di bawah 1 juta. Itu. Oke. Dan juga kalau udah main pakai headset gini nih. Itu kan pasti kan. Wah. Enak banget. Udah imers banget di dalam dunia gamenya. Gue tuh nggak lupa tuh. Mainnya nih. Duknya di kursi beginian loh. Kursi balon. Tapi gambarnya PS. Ini bales banget nih. Enak banget. Nah. Ini udah lengkap dah. Ini kalau udah punya beginian di rumah. PS5. Headset. Kursi balon. Itu tadi controller yang stick arcade apa sih. Udah mantep banget lah. Nah gitu. Oke guys. Jadi itu aja nih. Aksesoris-aksesoris yang kalian butuhkan. Apabila kalian memiliki PS5. Nah sekarang nih. Gue mau lanjut main dulu ya. PS5 nya lumayan. Gue ada mau namatin beberapa game. Nah jangan lupa ya. Untuk like, subscribe, dan share video ini. Ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang pasti kita akan bahas. Aksesoris yang bergumungan dengan game pastinya. Oke. Kalau begitu. Sampai jumpa. Bye. PSE Game Shop. P-S-E. P-S-E. P-S-E Game Shop. P-S-E. P-S-E Game Shop. Your gaming partner. P-S-E. P-S-E. P-S-E Game Shop. P-S-E Game Shop. P-S-E Game Shop. P-S-E Game Shop. P-S-E Game Shop.